Apa hukum kita jualan voucher paket internet yang mana pada zaman sekarang ini dari anak-anak sampai orang tua menggunakannya Ustaz? Bahkan untuk bermacam-macam yang dilihat nih Ustaz. Apakah ketika yang dilihat itu adalah menjurumus kepada kemaksiatan atau berdosa? Apakah kita si penjual juga ikut berdosa atau bagaimana penjelasannya Ustaz? Baik, tafadol. Bismillah, Alhamdulillah, Wassala'atul Wassalamu'ala matchup Allah Terkait hukum menjual voucher internet yang mana zaman sekarang kemaujuan teknologi tidak bisa dialakan semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala Dan gadget itu mudah diakses oleh berbagai macam orang Baik kecil maupun besar, anak-anak maupun yang sudah dewasa Oleh karenanya bisnis ini sungguh menjanjikan Lalu bagaimana tinjauan syariat terkait bisnis ini yang sering kita temukan Justru anak-anak kecil atau sebagian orang itu menggunakannya untuk hal-hal yang dilarang Maka apakah jadi terlarang atau tidak Sesungguhnya menjual internet, menjual kuota internet hukumnya halal secara asal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Hukum asal jual beli selama tidak mengandung barangnya itu haram, dilarang Kemudian tidak ada kezaliman, tidak ada goror, tidak ada riba di dalamnya Maka tidak masalah halal hukumnya Lalu bagaimana lantas jika lo penggunanya, pembelinya menggunakannya untuk kemaksiatan Misalkan menonton pornografi atau bermain judi online dan lain sebagainya Apakah si penjual terkena imbasnya alias menanggung dosanya juga Insya Allah tidak Tidak mengandung dosa tersebut Karena Apakah masuk ke dalam keidah Saling tolong menolong dalam kemaksiatan Jawabannya tidak Karena tolong menolong dalam kesesatan atau kemaksiatan Itu kapan dianggap dosa jika kita membantu Ya Membantunya Secara langsung dan tujuannya memang membantu Seperti itu Misalkan ada kita memberikan Apa Uang untuk membeli homer Ini uang untuk kamu beli homer Nah ini jelas haram Karena dia maksudah Tujuannya memang untuk membeli homer Dan homer haram Ya minum homer itu haram Ini uang untuk beli homer Untuk kamu minum Ini jelas haram Jadi tidak boleh membantu Atau membantu secara langsung Dia membawakan homer atau membelikan homer Ya Ini uang tolong belikan homer Oke Saya belikan homer Nah ini jelas Membantu secara langsung Atau karena ada niat Untuk membantu Keharaman tersebut Maka ini menjadikan haram Inilah yang maksud Dalam Kiman Allah dan Surah Al-Maida Ayat 2 Wa la ta'amanu ala al-izmi wal-udwan Janganlah engkau saling tolong menolong Dalam kemaksiatan Dan perbuatan Kezaliman Kemudian Ada pun penjual Watcher internet Ya Watcher internet Dia tidak ada niatnya untuk membantu orang untuk Maksiat Tanya setiap penjual Apakah ada niatnya untuk supaya orang bermaksiat Kan tidak Dan dia pun tidak dibebankan untuk bertanya Untuk apa Ya nanti pelanggannya pada lari Itu takal luf Tololah diinterogasi Apakah kita Menanyakan Sesuatu tersebut untuk dia Ya Kepada dia Karena memang Kuota internet ini Hukum penggunaannya asalnya mubah Ya Zaman sekarang masya Allah Kita bisa belajar agama Itu pakai apa Internet Justru bahkan bisa Berbuah pahala Jika penjual internet kuota tersebut Meniat Berniat untuk membantu orang Memudahkan Ya Urusannya Memudahkan Dalam hal yang disyariatkan Kayak gitu Hukum asalnya mubah Tapi kalau ada segelintir orang yang menyalahgunakan Hal tersebut Maka tidak boleh Ya Maka Tidak boleh perbuatan tersebut Tapi si penjual berdosa Tidak Karena dia Tujuan dia yang menjual kuota internet Bukan untuk membantu perbuatan dosa Tapi Apa Dia menjual kuota internet Untuk kebanyakan Ya Lumrahnya orang dalam penggunaan Seperti untuk komunikasi Ya whatsapp Ya gitu Bahkan ada yang digunakan untuk berdakwah Ada yang digunakan untuk berjualan Di internet Dan lain sebagainya Itu penggunaan mubah Ada pun segelintir orang Yang menyalahgunakan penggunaan Nah itu tidak di Anggap Ya Tidak dianggap dalam hukum Kenapa Karena internet itu Pertama apa Yang diutamakan Kebanyakan penggunaan orang Itu untuk hal-hal yang Mubah Komunikasi Ya kan Mencari informasi Kayak gitu Bahkan ada yang untuk bisnis Ada yang untuk keperluan kuliah Ada yang keperluan untuk dakwah Belajar ilmu agama Ya Macam-macam penggunaan Seperti itu Maka ini tidak masuk ke dalam Kaedah Saling tolong-menolong Dalam kemaksiatan Dan kebaliman Tidak masalah Kecuali Kalau kita tahu ya Kalau kita tahu Misalkan ada pengembang Saya beli kuota internet Untuk nonton pornografi Ya Jangan diberi Tapi dinasehat Jangan diberi kuota Tapi berilah nasihat Kayak gitu Kalau dia jujur ya Kalau dia ngasih tahu Bang saya beli kuota internet Untuk nonton Pornografi Tidak boleh Ya Ibaratnya orang jual pisau ya Jual pisau Apakah hukum jual pisau Kan pisau-pisau Dimanakan untuk membunuh juga Betul Tapi kan lumrahnya Penggunaan pisau Bukan untuk membunuh Ya Orang kebanyakan Penggunaan pisau itu Untuk motong bawang Ya kan Untuk motong daging Untuk masak Ya Kayak gitu Ada pun segitir Orang menggunakannya Untuk membunuh Maka itu bukan Tanggung jawab dia Tidak ikut berdosa Ya Allah katakan Dalam beberapa tempat Dalam Al-Quran Seseorang itu Tidak akan menanggung Dosa Orang lain Ya Selama dia Tidak bermaksud Untuk menolong Dalam keharaman tersebut Kemaksiatan tersebut Dan tidak langsung Menolong Ya Keharaman Kemaksiatan Tersebut Membahan paham Sampai disini ya Sama juga dengan Banyak hal-hal Yang zaman sekarang itu Kalau kita jual Bisa digunakan Untuk membunuh Kayak racun Ya kan Dijual Kayak gitu Racun tikus Ya Racun nyamuk Obat nyamuk Ya kan Ada sebagian untuk Meracun orang Itu tidak Nasuk ke dalam Kaidah Salim pulang menolong Dalam Kemaksiatan Ya Seperti itu Jadi kembali Kepada apa Al-aglab Al-hukmu Lil-aglab Lalil nadir Hukum itu Ya berlaku Dianggap Ketika untuk Penggunaan secara umumnya Bukan sesuatu yang Asing Sesuatu yang Nyeleneh Yang sedikit Ya Nah kebanyakan orang Beli kuota internet Bukan untuk pornografi Ya Tapi untuk apa Untuk mencari informasi Untuk Berda'wah Untuk belajar Untuk berdagang Dan lain sebagainya Sama dengan pisau Ya Obat nyamuk Dan lain sebagainya Wallahu'ala